But Asian people Simpel sih Jadi gue cuma pake osculator satu aja Terus pilih analog Basic shape Oktavnya lo naikin plus 1 Semitone nya itu minus 12 Fin nya juga minus 100 Unison nya lo naikin jadi 16 Terus blend nya itu biarin aja D-Tone nya standar kayak gini Random nya ini, Rain Pace nya ini Lo turunin kayak gini Weight position nya yang tadinya begini Lo rubah jadi gini Ya gitu aja sebenernya ga ribet Yang ribet itu ada di bagian mixernya Ini gue matiin dulu ya Ini gue matiin Biar kita ulang dari awal Oh iya ini plugin yang gue pake disini Bisa lo cari sendiri di google Jangan minta link nya ke gue Karena gue gatau link nya Ini gue cari di google Ini pajaknya Oke ini gue pake pro key 2 Fault filter Lo bisa pilih preset nya yaitu Band paste yang ini Oh iya jauh sebelum itu kita pake Control surface nih Jadi ini tuh kayak satu knop Untuk mengatur semua knop yang ingin lo atur Dalam satu knop ini Jadi gini Masukin control surface Nah terus lo tambahin yang ini Terus ini pilih knop Knop nya tuh ada dua Kayak gini Ada dua gitu Knop satu sama ini Lo tambahin knop Jadi dua gitu ya Style nya bisa lo rubah kayak gini Ya lo pilih Ini segala macem Sesuka hati lo ya Terus setelah udah lo pencet yang ini Yang penting ada dua itu ya Nah setelah udah frekuensinya Lo balikin ke 0 kayak gini Oke Setelah udah ini Lo jangan lupa kesini Karena untuk mengatur si knop nya ini Lo pilih yang ini Goyangin dikit Yang ini Klik kanan Link controller Yang ini Oke Ini lo pilih Surface knop 6 Ya yang ini ya Terus di SM Oke Jadi suaranya seperti ini deh Ops Kenapa suaranya kecil Oh iya Ini master nya gue kecilin Karena gue tweak di bagian mixernya Itu apa namanya Load banget Jadi master dari plugin nya ini gue kecilin Oke deh ini gue gedein dulu deh ya Biar kedengeran Oke Kayak gitu ya Oke setelah udah Kita masukin OTT OTT ini sebenernya plugin gratis dari Xver Jadi lo bisa download langsung di Xver.com kalo ga salah deh Jadi lo bisa download langsung itu free download Dan lo bisa masukin 3 sekaligus kayak gini Nah nanti suaranya jadi seperti ini Oke bagus Jadi gue masukin lagi EQ Biar apa namanya Biar gue tuh ga ada suara sap di bagian ini gue Jadi gue potong kayak gini Oke setelah udah Selanjutnya gue masukin Sausage Feternar Oke Ya Feternar nya sekitar 33% lah Colour nya itu 0% kayak gini Setelah udah gue masukin EQing lagi Hike mid nya ga agak gue nudge Di bagian hike mid dan hike Gue potong kayak gitu Setelah itu gue pake little Little radiator Ini tuh bawaan sound toys Lo bisa cari di google Jangan nanya gue lagi Karena gue juga ga tau Tempat download nya dimana Ini noise nya gue matiin Biasanya gue nyalain Heat nya gue naikinnya sekitar 1.35 lah 1.35 decibel Wait nya gue waitin Setelah itu suaranya seperti ini Oke Setelah udah Gue EQing lagi Biar ga Biar ga Tabrak Nah ini Ini gue bikin bell kayak gini Jadi yang 2 ini gue bikin bell Gue runcingin kayak gini Lo setting aja kayak gini Terus Yang ini nya klik kanan Oke Frekuensi nya ini Lo klik kanan Link controllers Oke Surface Lo pilih Surface Knop 6 Oke Setelah itu nanti semuanya masuk kesini nih Knop 6 ini Knop 6 ini Gitu ya Oke setelah udah Oke setelah udah Gue masuk serum FX Gue masukin serum FX Yang gue pake disini Ini gue matiin dulu DF passer sama filternya Hyperdimension nya Mix nya Ya sekitar 50% lah Mix nya itu 0 Ini nya 0 Semuanya 0 Ini unison nya ga kepake Karena mix nya gue matiin Abis itu gue pake passer Ya ratenya sekitar Ya Sat 0, 0,01 hz Jadi ini lo setting nya sendiri Ini 35% 350 80% 39 derajat 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 50% Oke Abis itu Gue pake filternya Filternya ini gue pake Flange Flange Jadi lo pilih passer Plus 12 12 plus ini Lo pilih aja Nah abis itu Cut off nya itu lo Biasa kayak gini Yang ini Cut off yang ini Lo goyangin dikit aja Terus klik kanan Link to controllers Pilih Knop 6 Ya seperti tadi lah Ya sep Oke Abis itu ntar suaranya jadi seperti ini Wow Ini suaranya kayak clip ya Ini gue kecilin dulu deh Ini Sekitar 66% Ya iya bagus kan Bagus 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 Terus setelah udah Ini karena mixernya kurang Jadi gue tambahin ke insert 2 Gini Gini Caranya gini Jadi Klik kanan Yang ini nih Anak panah Terus klik kanan lagi Route to this track only Jadi Lo punya dua mixer Dalam satu plugin Abis itu Fruity EQ yang ini Oke Nah Ini Settingnya sama seperti tadi Yang ini Lo naikin aja Lo nudge Eh sorry Lo boost Seperti itu Lo boost Kayak gini Terus Yang Empat Lo nuts Kayak gini Nah Terus Lo Lagi Frekuensinya Link to controller Blablabla segala macem Asap Nanti hasilnya jadi suaranya seperti ini Sorry nih Laptop gue nge-lag dah Laptop gue nge-lag kebanyakan plugin nih Ngehe Oke setelah udah Yuh Yuh Abis itu Gue masukin OTT lagi Ini dipnya segini Timenya Oh iya ini Timenya lo Atur Ini Lo ini Lo goyangin dikit Oke Lo goyangin dikit Terus klik kanan Link to controller Yang ini Lo Knopnya tuh Knop yang tujuh Yang kecil tadi ya Bukan yang gede Bukan yang main Tapi yang tujuh tadi Cet aja Lo esap Oke setelah udah Oke setelah udah Nanti Kita bisa lihat hasilnya nanti ya Ini terus juga gue EQing lagi Gue mau nyari suara hike disini Biar suara hikenya tuh crunchy gitu Oke setelah udah EQing Ini reverb sebenernya gak Gue pake Jadi gue matiin aja Abis itu EQing lagi Gue cut di bagian ini Dan Jadi pake preset aja yang ini Yang 40hz itu Ya Jadi cut 40hz Abis itu di compress Yoi Ya compress lo bebas aja Yang penting suaranya Apa Dynamic nya itu bagus Nah setelah udah Knop yang tadi ini Yang ini Nah ini lo atur Ya lo atur Jadi kayak gini Sekitar 68% Terus turun 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 kayak gini Kayak gini 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 Nah serum FX nya yang ini Serum FX nya yang itu Ini tuh yang ini yang cut off itu Yang cut off ini lo setting kayak gini Dibikin kayak gitu ya Oke setelah udah Nah ini knob yang kedua Yang knob yang kedua Yang ini Yang tadi knob 7 tadi Lo setting kayak gini Kalau ke bawah Soalnya kalo ke atas kayak gini Suaranya Ada kayak decay nya gitu deh Jadi makanya gue Gue matiin kayak gini Terus juga settingan ininya Blend nya Blend position nya yang ini Lo ini Lo pencet yang ini Terus gue yang ini Klik kanan Link to controllers Kayaknya masukin knob 7 Oke Setelah udah Asap Seperti biasa Nanti hasilnya jadi seperti ini Oke Gimana? Bagus gak? Ini kayak biasa dipake sama virtual reward Atau berreal life Oke Mungkin cukup sekian kali ya Tutorial kali ini Atau sound design kali ini Semoga ini bisa membantu proyek kalian ke depan Jangan lupa subscribe, like, comment Kalo kalian mau Bye